Dalam rangka memeriahkan Hut Bayangkara ke-76, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Blitung menggelar Lomba Kearifan Lokal, yakni Lomba Berpantun dan Lomba Gasing, yang dilaksanakan di Gedung Tri Bratapol da Bangka Blitung pagi tadi. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh berbagai instansi Forkopim da Bangka Blitung. Puluhan peserta yang sudah mendaftar datang dari berbagai kabupaten kota di Bangka Blitung akan memperbutkan total hadiah sebesar 12.500.000 rupiah. Dalam sambutannya, Irjen Paul Yansultra mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi Polda Bubble dalam melestarikan budaya Melayu dan kearifan lokal yang biasa digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Yansultra menambahkan, di tengah kemajuan teknologi dan modernisasi yang begitu pesat, budaya berpantun dan permainan tradisional perlahan mulai ditinggalkan masyarakat. Oleh karena itu, harapan besar Polda Bubble bagi masyarakat Bangka Blitung untuk tetap melestarikan adat budaya dan kearifan lokal agar tidak punah. Jarang-jarang diadakan lomba-lomba kearifan lokal. Ya mungkin ini yang kedua kali yang diadakan oleh Polda. Mudah-mudahan dengan momentum ini, kita juga ngajak pemerintah daerah untuk mengadakan momen-momen ini kalau perlu setiap tahunnya di hari ulang tahun Provinsi. Dari Pangkal Pinang Rizaldo, TPRI Bangka Blitung melaporkan.